Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim kali ini sore ini saya mau masuk ke kawasan industri Candi Semarang ya ini dulu dari rusak nih kayak udah alus ya ini kalau masuk sini pakai truck pakai mobil angkutan ini membayar ya membayar tiket masuk disitu kalau motor kalau mobil pribadi gratis nah ini saya masuk di kawasan industri Candi ya Tuh di depan ada tulisannya ini saya mau explore daerah sini tapi ini nanti saya akan tembuskan ke kalian ya teman-teman ya jadi buat teman-teman yang pengen tahu jalan tembusan dari kawasan ini ke kalian ya simak terus video ini sampai selesai ya teman-teman mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu jalan tembusannya ya tapi buat yang belum tahu bisa disimak atau yang sudah tahu tapi sudah lama nggak lewat mungkin sudah bertahun-tahun nggak lewat mau tahu suasana terbaru kali ini ya simak terus videonya sampai akhir ya teman-teman ya jalan kawasan ini yang utama ini jalan masuk ini dulunya buat trek-trekan teman-teman pas zaman ini nomen-nomenku ya trek-trekannya disini nih tapi agak bahaya sebenarnya soalnya dalanya itu orang alus ya ya alus tapi banyak gelombangnya ya soalnya yang lewat trek-trek besar ya abot jadi ya as paling gelombang-gelombang gitu tapi ya dulu pada nekat trek-trekan disini teman-teman ya ini udah lari disini sampai kol sana bunderan pertama itu buat trek-trekan nah ini kalau masuk ke kanan ke kiri ini masuk ke pabrik-pabrik ini saya lewat di jalur utamanya ini ya ini yang buat trek-trekan ya ini kondisinya seperti ini ternyata belum halus ya tak kira udah halus ternyata cuma ya gini eh jalannya dari dulu gini tapi dulu pada nekat trek-trekan disini padahal ya naik buang ntar posisi gini ya jumul-jumul mantar ya teman-teman emmanuel nah ini toko besi bukan toko besi kayak distributor besi ya ini dibawah eh jalan tol ini jalan tol kalau sana ke Jakarta kalau sana ke arah Solo ke kiri saya ini arah Solo kalau kanan ke Jakarta nah kita lurus aja ini sampai bunderan pertama ya bunderan pertama ini kita muter ya teman-teman ya kalau ke kiri sana kiri ini Oh masuk-masuk ke pabrik tapi juga ada jalan tembusannya ke eh situ ke searah sampah-sampah TPA jati barang nah ini kita masuk ke gang kecil ini jalan ini udah bagus ini ini dulu jalan asfal ada portali sekarang portali udah dicopot ya udah cor-coran udah tinggi jalan teman-teman selamat datang RW5 kelurahan ngalian Oke nah kita lurus kalau kiri ini satu arah jadi ini yang ke kiri itu tadi jalan yang dari ngalian ke kawasan dibuat searah dulu banget itu enggak satu arah ya jadi kita langsung bisa belok kiri situ melipir situ kalau ini kita dilewatkan ke tengah-tengah ya di tengah-tengah perkampungan atau perubahan seperti ini suasananya sepi ya ya karena jarang juga sih yang mau lewat tembusan sini banyak beberapa yang lewat sini kalau mau tembus di dari eh tadi dari apa daerah sit eh Krapya gitu daerah Pasadena kalau tembus ke ngalian tuh banyak jalan enggak cuma sini jadi makanya sini agak tidak sepi nah ini kita ke arah sini belok kanan kalau ini sudah dua arah ya kalau mau ke arah kawasan yang lurus tadi ketemunya yang drojokan tadi teman-teman nah sampai sini ada portalnya jadi kalau bawa truk jelas nggak bisa ya wawasananya ya seperti ini ini sore hari sepi padahal di kawasan itu jam segini rame tadi ya bu jalan pabrik itu eh kayak orang pulang kerja tapi ini sini sepi Wah mbak E kok ini tengah-tengah selvi hehehe ya halah ini konten adalah Mbak E malah aku ngakai konten yang dalam-dalan ini Ini lurus aja Terus sampai mentok ya Gak usah megok-megok Kalau megok-megok malah bingung Lurus aja Ngikuti jalan ini terus Apa itu Oke Ini dari bawah sana mungkin ini Orang daerah sini Soalnya ini ya Perumahan ini Mengok-megok sana perumahan semua Biasa Banyak polisi tidurnya Kalau perumahan yowes wajar Biar gak pada ngebut Oke sampai sini kita Belok ke kiri Patoannya ini loh Jalan asfal kalau lurus pavingan Kita ke kiri Ini polisi tidurnya gede-gede Ya lurus aja Terus belok ke kanan Ada tugu ini Tugu keluarga sejahtera Kita belok ke kanan Jalannya juga sudah halus ya Cor-coran Dulu pas saya sering lewat sini Ini ya udah lani Grompel-grompel itu Apa Asfalan tapi Grompel-grompel Ini udah halus coran Dalamnya ombul Ini Ini banyak Ojol pada ngetem disini Ini lapangan Polisi tidurnya gede Oke Ini sudah hampir Sampai Ke jalan raya Ngalian ya Teman-teman Di depan ini sudah Jalan raya Banyak Ojol pada ngetem disini Mungkin banyak Ojol ya disini Kalau kita ke kanan Ini turun ke Jerakah Pasar jerakah Kalau ke kiri Ke Arah Mijen Tapi ini masih kalian disini Kalau ke kiri ini Nanti sampai Ke Umasakit Permata Medika Ya teman-teman Jadi ini Kita melipir sini Kalau lewat kota Tadi lewatnya Lewat Pantura Kalau ke Kalian Banyak tembusannya Tadi ditembuskan Di samping pasar Kalian sana Juga bisa Tembus-tembus Pokoknya jalan Kalian itu Banyak banget Jalan Tembusannya Banyak Ini Sini Hampir sampai Ke pasar Kalian Ini kecamatan Kalian ya Kita sampai ke Kecamatan Depan itu Sudah pasar Depan ini Sudah pasar Kalian ini Sudah sampai Pasar Kalian Kalau terus Ke atas Ya Sampai Mijen Nanti Pokoknya Sudah masuk Jalan utama Oke teman-teman Sekian dulu Video Kali ini Muter-muter Wilayah Kalian ya Oke Patun Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh